Haleluya saudara, shalom selamat pagi puji Tuhan saudara Hari ini kita memasuki minggu yang berikutnya di bulan Juli ini Kita memasuki minggu ketiga saudara, wow Luar biasa ya, perjalanan hidup step by step Sedikit demi sedikit namun pasti kita meninggalkan hari-hari kita Menuju kepada akhir dari tahun 2024 ini Saudara memang menurut beberapa orang itu Mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kembali Yang pertama adalah waktu Sekalipun hari ini kita memasuki hari yang sama dengan minggu yang lalu Tetapi tentu hari ini berbeda dengan minggu yang lalu Atau bahkan hari ini juga akan berbeda dengan minggu yang akan datang Kok bisa? Ya, harinya boleh sama, jamnya boleh sama, tempatnya bisa berbeda Makan yang kita makan bisa berbeda Waktunya boleh sama Tetapi mungkin peristiwanya berbeda Hari ini mungkin sehat Tapi minggu depan mungkin kita kurang sehat Hari ini kita bahagia Mungkin minggu depan kita tidak sebahagia hari ini Atau minggu depan lebih bahagia daripada hari ini Jadi waktu tidak bisa diputar kembali Oleh karena itu gunakan waktu sebaik-baiknya Karena waktu tidak akan pernah bisa kembali Harinya boleh sama, waktunya boleh sama Tapi usia kita sudah bertambah tujuh hari Oleh karena itu gunakan waktu dengan sebaik-baiknya Karena waktu tidak bisa kembali Tidak bisa diputar ulang Yang kedua adalah ucapan Atau perkataan Perkataan ucapan yang kita sudah ucapkan Tidak akan pernah kembali Tidak akan pernah bisa diputar ulang Oleh karena itu Pilihlah kata-kata yang tepat Ketika kita mengucapkan perkataan kepada orang lain Jangan emosi, jangan sombong Sehingga kau merasa paling baik sendiri Sehingga ketika kau mengucapkan Kau tidak peduli dengan perasaan orang lain Kau tidak peduli dengan keadaan orang lain Bisa jadi perkataan ucapanmu melukai orang lain Melukai perasaan orang lain Itu sama seperti paku yang ditancapkan Pada sebatang kayu atau sebatang pohon Pakunya bisa diambil Tapi bekas paku Sulit untuk diperbaiki Luka itu Tidak bisa Diperbaiki dengan cepat sekali Ketika setelah menyadari itu Dan setelah sadar telah melukai Setelah tidak bisa mengambilnya kembali kata-kata itu Oleh karena itu Perbanyaklah kosa kata-kosa kata Yang baik Kosa kata-kosa kata yang memberkati Kosa kata-kosa kata Yang membuat orang lain termotivasi Jangan menyakiti orang Dengan kata-kata Hati-hati Yang ketiga Adalah kesempatan Kesempatan itu juga Tidak akan pernah kembali Ketika Tuhan memberi kesempatan hari ini Ambillah kesempatan itu Karena kesempatan yang Tuhan beri Tidak akan kembali Mungkin akan berulang kesempatan yang lain Tetapi mungkin berbeda kondisinya Berbeda keadaannya Jangan pernah berkata Aku masih muda Masih banyak kesempatan Sehingga kesempatan itu akan berulang Belum tentu Kesempatan yang sudah berlalu Bisa jadi Tidak akan pernah ada kesempatan yang kedua Oleh karena itu Kalau Tuhan memberi kesempatan Kepada kita untuk melayani Kesempatan kepada kita Untuk mendukung pekerjaan Tuhan Kesempatan untuk kita Dipakai oleh Tuhan Pada masa dimana kita kuat Pada masa dimana kita diberkati Pada masa dimana kita Punya waktu Punya energi Punya pikiran Gunakan itu Karena kesempatan Tidak datang Kedua kali Ketika usia kita sudah Tidak punya energi lagi Kesempatan itu sudah Tidak ada lagi Setelah tidak akan pernah bisa lagi Pergi Dalam satu perjalanan Misi yang jauh Setelah tidak akan pernah bisa Lagi Punya proses belajar yang bagus Di hadapan Tuhan Oleh karena itu Gunakan Sebaik-baiknya Perjalanan waktu Berjalan dengan sangat cepat Mari kita gunakan Waktu Perkataan kita Dan kesempatan Amin Hari ini kita Belajarkan Firman Tuhan Kita lanjutkan Nanti dari Ulangan pasal 8 Ayat 7 Sampai 10 Kita akan belajar Tentang Bagian yang Sangat penting Yaitu Belajar bersyukur Belajar bersyukur Nanti setelah Dia akan bantu kita Membacakan Ayat 7 Sampai Ayat yang Ke 10 Sebelumnya Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Untuk pagi hari ini Kau memberkati kami Dan Melimpahkan Anugerah Kepada kami Sehingga pagi ini Kami bangun Dengan kekuatan yang baru Dengan kesehatan Yang sempurna Yang datang Daripada Tuhan Kami menyerahkan Waktu ini Dalam tangan Anugerahmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amen Puji Tuhan Silahkan Ulangan 8 Ayat 7 Sampai 10 Sebab Tuhan Allahmu Membawa engkau Masuk ke dalam Negeri yang baik Suatu negeri Dengan sungai Mata air Dan danau Yang keluar Dari lembah-lembah Dan gunung-gunung Suatu negeri Dengan gandum Dan jelanya Dengan pohon Anggur Pohon ara Dan pohon Delimanya Suatu negeri Dengan pohon Zaitun Dan madunya Suatu negeri Dimana engkau Akan makan roti Dengan tidak Usah berhemat Dimana engkau Tidak akan Kekurangan apapun Suatu negeri Yang batunya Mengandung besi Dan dari gunungnya Akan kau gali Tembaga Dan engkau Akan makan Dan akan kenyang Maka engkau Akan memuji Tuhan alamu Karena negeri Yang baik Yang diberikannya Kepadamu Itu Luar biasa ya Inilah gambaran Keadaan Tanah Kanaahan Dikatakan bahwa Tuhan Membawa Umat Tuhan Itu Ke suatu negeri Yang baik Bukan negeri Yang tidak baik Luar biasa Suatu negeri Yang sangat Baik Ini berarti Negeri ini Adalah Negeri yang Tempat Yang baik Untuk ditinggali Tempat Yang baik Untuk membangun Rumah tangga Membangun keluarga Hidup Sebagai Sebuah komunitas Hidup Sebagai Sebuah Bangsa Sudara Tinggal Di tempat Yang baik Itu Sangat Menyenangkan Kita akan Bertumbuh Dengan baik Kita akan Memiliki Kehidupan Yang baik Coba Kalau Setelah Tinggal Dalam Sebuah Rumah Tangga Yang tidak Baik Sebuah Keluarga Yang tidak Baik Berantem Terus Setiap Hari Berantem Terus Setiap Hari Tiba-tiba Ada piring Pecala Kelas Pecala Anak-anak Tidak Nyaman Anak-anak Merasa Terganggu Oleh Karena Keadaan Rumah Tangga Yang Tidak Baik Bisa Bayangkan Kalau Suami Istri Bertengkar Setiap Hari Orang Tua Dan Anak Bertengkar Setiap Hari Tentu Mereka Tinggal Dalam Sebuah Keluarga Yang Tidak Baik Apa Yang Sudara Rasakan Kalau Sudara Tinggal Dalam Sebuah Lingkungan Yang Tidak Baik Antar Tetangga Berantem Antar Tetangga Tidak Tidak Saling Sapa Antar Tetangga Mengganggu Yang Satu Punya Pinatang Yang Satu Tidak Punya Pinatang Pinatang Yang Satu Ketempat Orang Yang Tidak Punya Pinatang Biaraan Kamu Kamu Kali Di Tempat Kami Itu Open Tidak Ada Pagar Sehingga Pinatang Dari Tetangga Itu Bisa Kesebelah Bisa Mengganggu Tetangganya Setelah Merasa Tidak Nyaman Tinggal Di Sebuah Perumahan Yang Tidak Ramah Sebuah Perumahan Yang Noise Setelah Ingin Tinggal Menikmati Di rumah Dengan Kebahagiaan Tapi terganggu Suara Yang Sangat Bising Tidak Nyaman Wah Tiap Hari Bagaimana Setelah Tinggal Dalam Sebuah Perumahan Yang Baik Tidak Bisa Dikatakan Setelah Tinggal Dalam Perumahan Yang Baik Setelah Tinggal Dalam Satu Kota Dan Kota Itu Kota Yang Tidak Sejahtera Ekonominya Buruk Pendapatan Perkapitannya Rendah Sekali Bagaimana Sudara Mau Survive Tinggal Di Sebuah Kota Tapi Kotanya Tidak Maju Tepunya Banyak Sampahnya Berantakan Tidak Terkelola Dengan Baik Pemerintahnya Korup Bagaimana Sudara Sudara Tinggal Di Serpong Enaklah Sudara Satu Kota Yang Menurut Saya Nyaman Untuk Kita Tinggal Toleran Cukup Tinggi Bener Enggak Ya Bedakan Dengan Kota Kota Lain Sudara Tinggal Di Kesini Macat Kesana Macat Tengah Tengah Banyak Pohon Tembakau Puisinya Adil Wasti Masih Ketemu Puisi Itu Sudah Enggak Setelah Tinggal Di Negara Sebuah Bangsa Yang Tidak Ramah Yang Menyakiti Yang Melukai Wah Sudara Sudara Tidak Akan Betah Tinggal Di Sebuah Negara Sebuah Bangsa Yang Tidak Baik Tuhan Berkata Kepada Bangsa Israel Engkau Akan Tinggal Di Sebuah Negeri Yang Baik Sudara Jadi Ini Sudah Pasti Jaminan Mutu Apanya Yang Baik Dikatakan Bahwa Negeri Itu Adalah Sebuah Negeri Yang Sungainya Banyak Ya Sungai Terbesar Adalah Sungai Yordan Tapi Ada Sungai Sungai Kecil Yang Mungkin Di Sekitar Situ Ada Sungai Kerit Ada Sungai Sungai Yang Mungkin Pecahan Dari Sungai Sungai Yordan Sungainya Melimpah Airnya Melimpah Setiap Tahun Lelehan Salju Dari Gunung Hermon Memenuhi Mata Air Yang Tidak Pernah Kering Mengalirkan Air Setiap Hari Setiap Waktu Sehingga Sekalipun Tinggal Di Di Daerah Yang Gersang Mereka Punya Sumber Mata Air Dan Punya Air Yang Sangat Sangat Melimpah Danau Yang Besar Danau Galilia Disebutkan Dalam Ulangan Pasal 8 Jadi Ada Danau Dan Betul Ada Danau Bentuknya Seperti Harpa Yang Yang Keluar Lembah Lembah Dan Gunung Gunung Air Keluar Suatu Negeri Dengan Gandum Celai Dan Pohon Anggur Pohon Arah Pohon Delima Suatu Negeri Dengan Pohon Zaitun Dan Madunya Suatu Negeri Dimana Engkau Akan Makan Roti Dan Tidak Usah Berhemat Dimana Engkau Tidak Akan Kekurangan Apapun Suatu Negeri Yang Batunya Mengandung Pesi Dari Kunungnya Akan Kekali Keluar Tembaka Jadi Negeri Yang Baik Tapi Menariknya Begini Bagaimana Negeri Itu Menghasilkan Gandum Bagaimana Negeri Itu Menghasilkan Celai Bagaimana Negeri Itu Menghasilkan Jaitun Anggur Arah Dan Sebagainya Sudara Tuhan Menyediakan Negeri Yang Baik Tetapi Bangsa Ini Harus Menjadi Bangsa Yang Bekerja Keras Bangsa Yang Mau Bekerja Bangsa Yang Harus Mau Berusaha Bangsa Yang Harus Rajin Bangsa Yang Harus Menggunakan Kesempatan Yang Ada Tanpa Bekerja Keras Tidak Akan Pernah Ada Gandum Tanpa Bekerja Keras Tidak Pernah Ada Jelai Tanpa Bekerja Keras Tidak Akan Pernah Ada Anggur Tidak Akan Pernah Pohon Caitun Tidak Akan Pernah Ada Pohon Ara Dan Sebagainya Ada Memang Satu Dua Tapi Untuk Sekumpulan Pohon Anggur Sekumpulan Pohon Ara Sekumpulan Gandum Jelai Harus Diusahakan Tuhan Memberikan Negeri Yang Baik Tapi Bagaimana Negeri Yang Baik Ini Dihidupi Harus Diusahakan Manusia Harus Bekerja Dan Mengolahnya Itu Sama Seperti Kejadian Pasal Yang Kedua Alkitab Mengatakan Belum Ada Pohon Pohonan Belum Belum Tumbuh Tumbuhan Alkitab Mengatakan Kenapa Belum Ada Karena Belum Ada Yang Mengusahakan Tanah Belum Ada Manusia Yang Mengusahakan Tanah Belum Ada Petani Yang Mengerjakannya Demikian Juga Negeri Yang Baik Itu Negeri Yang Baik Itu Tidak Akan Pernah Menghasilkan Anggur Kalau Tidak Ada Yang Mengolah Mengerjakannya Batu-batu Yang Mengandung Besi Dan Tembaga Tidak Akan Pernah Mengeluarkan Besi Dan Tembaga Kalau Tidak Ada Yang Mengolah Dan Mengerjakannya Setara Tuhan Memberikan Kepada Kita Negeri Yang Baik Tapi Kalau Sedara Dan Saya Malas Mengerjakannya Nothing Happened Tidak Akan Pernah Terjadi Apa- Apa Negeri Itu Tetap Biasa Biasa Tuhan Memberikan Kepada Kita Kesempatan Yang Baik Tapi Kalau Kita Tidak Mengerjakan Dengan Sungguh Sungguh Kita Tidak Rajin Kita Tidak Bekerja Keras Nothing Happened Thomas Alva Edison Berkata Bahwa Sukses Itu Satu Persen IQ Maka 99 Persen Nya Adalah Kerja Keras Kenapa Dia Mengatakan Demikian Setara Ketika Dia Membaca Surat Yang Pernah Dikirimkan Oleh Gurunya Kepada Ibunya Ketika Gurunya Memberikan Surat Itu Kepada Ibunya Ketika Dia Sekolah Gurunya Berkata Bahwa Anak Ini Tidak Bisa Mengikuti Pelajaran Dengan Baik Anak Anda Bodoh Idiot Tapi Mamahnya Berkata Ketika Alva Edison Bertanya Apa Isi Surat 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 Mengatakan Bahwa Engkau Tidak Perlu Sekolah Lagi Karena Engkau Sudah Bisa Sejak Itu Thomas Alva Edison Tidak Sekolah Dia Belajar Sendiri Setelah Ibunya Meninggal Dia Temukan Surat Dari Gurunya Yang Yang Baru Dia Sadar Bahwa Dia Ditolak Oleh Gurunya Karena Dianggap Sebagai Orang Yang Tidak Mampu Bodoh Idiot Oleh Karena Itulah Dia Berkata Keberhasilannya Menciptakan Bola Lampu Bukan Karena IQ IQ Hanya Satu Persen Tapi Selebihnya Adalah Kerja Keras Setara Gereja Yang Maju Juga Karena Kerja Keras Sudara Ingin Bersama Sama Membuat Kerja Ini Berkembang Dengan Baik Harus Kerja Keras Harus Kerja Keras Demikian Juga Dengan Tanah Yang Baik Tidak Akan Pernah Menghasilkan Apapun Tanpa Diolah Kalau Dibiarkan Tanah Itu Menjadi Keras Tanah Itu Menjadi Tak Dapat Diolah Tapi Tanah Yang Baik Harus Ada Di Tangan Orang Yang Baik Orang Yang Rela Bekerja Keras Orang Yang Rela Mengusahakan Tuhan Menurunkan Menurunkan Embun Dan Membuat Pohon Pohonan Itu Yang Sudah Diolah Tumbuh Dengan Baik Setelah Tuhan Memberkati Kita Dengan Banyak Hal Berkat Itu Tidak Akan Pernah Jadi Apa-apa Kalau Kita Tidak Pernah Mengusahakan Dan Mengerjakannya Berkat Itu Akan Menjadi Sesuatu Kalau Kita Mengusahakan Dan Mengerjakannya Amin Amin Saya Berdoa Kita Adalah Orang Yang Bekerja Keras Bagian Terakhir Dari Ayat Ini Adalah Dikatakan Dan Engkau Akan Makan Dan Akan Kenyang Maka Engkau Akan Memuji Tuhan Alamu Karena Negeri Yang Baik Yang Diberikan Kepadamu Hanya Orang Orang Yang Bekerja Keras Mengolah Tanah Yang Baik Itulah Yang Akan Makan Dan Kenyang Dan Bersyukur Terhadap Apa Yang Tuhan Berikan Belajar Bersyukur Untuk Apa Yang Tuhan Anugerah Sedara Hanya Orang Orang Yang Bekerja Keras Dan Makan Kenyang Dan Bisa Bersyukur Orang Orang Yang Tidak Pernah Bekerja Keras Mengerjakan Apa Yang Tuhan Tuhan Percayakan Tidak Akan Pernah Bersyukur Untuk Hasil Yang Dia Nikmati Dia Akan Bersungut Terus Seperti Bangsa Israel Aku Haus Aku Lapar Ada Musuh Di Belakang Ada Musuh Di Depan Terus Saja Bersungut Dan Tidak Mau Belajar Bersyukur Dengan Tanah Yang Baik Ketika Setelah Berkata Aku Bersyukur Untuk Keluarga Yang Baik Maka Setelah Akan Mengusahakannya Untuk Menjadi Bahagia Bukan Ketika Setelah Bersyukur Untuk Apa Yang Setelah Terima Setelah Akan Bekerja Lebih Banyak Lagi Untuk Menikmati Hasil Yang Lebih Baik Sehingga Saudara Dan Saya Bisa Makan Dan Kenyang Hanya Orang Orang Yang Bekerja Keras Yang Bisa Makan Dan Kenyang Hanya Orang Orang Yang Menggunakan Semua Talenta Dengan Rasa Syukur Atas Apa Yang Telah Tuhan Anugerahkan Mereka Yang Bisa Makan Dan Kenyang Mereka Yang Malas Mereka Yang Tidak Menggunakan Talentanya Tidak Bersyukur Dengan Tanah Yang Baik Dengan Karunia Yang Tuhan Berikan Mereka Tidak Menikmati Apa Apa Mari Kita Belajar Persyukur Untuk Semua Waktu Yang Tuhan Beri Persyukur Untuk Setiap Kesempatan Yang Tuhan Anugerahkan Persyukur Untuk Setiap Talenta Yang Tuhan Berikan Karena Dengan Semua Kemampuan Dan Talenta Itu Kita Bisa Mengusahakan Tanah Yang Pai Yang Tuhan Anugerahkan Dan Kita Bisa Makan Dan Kenyak Dan Persyukur Untuk Apa Yang Telah Tuhan Anugerahkan Amen Amen Mari Kita Berdoa Terima 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 Tuhan Perti Persyukur Untuk Berkat Rahmat Mu Persyukur Untuk Kasih Setiamu Kiranya Kami Bersyukur Untuk Tanah Yang Paik Talenta Karunia Yang Tuhan Anugerahkan Sehingga Di Tanah Yang Baik Yang Berlimpah Dengan Susu Dan Madu Itu Kami Boleh Menikmati Berkat Tuhan Yang Membuat Kami Selalu Bersyukur Selalu bersyukur Terima kasih Bapak Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini Dalam tangan anugerah Tuhan Terpucilah namamu kekal selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kiranya damai sejahtera darilah Bapak Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Persekutuan pertolongan pimpinan kuasa roh kudus Menyertai setelah sekalian Sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini Happy Monday You are blessed Selamat menikmati hari ini 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.